Dendam sejagat jilid dua. Setelah lewat tujuh hari tujuh malam, tiba-tiba Ku Si Hang berangsur-berangsur menjadi sadar kembali. Haaah dengan kejut bercampur keheranan dia berseru tertahan, bagaikan sedang mengigau, dia berguma em, kenapa aku belum mati? Kenapa aku bisa berbaring di sini ternyata ketika itu Ku Si Hang sudah tidak berbaring di atas jala lagi, Mi Lainkan berbaring di atas sebuah pembaringan kuno. Dengan cepat dia melompat bangun, kemudian dengan sorot metu yang tajam dan dingin menyapu sekejap sekeliling tempat itu, kemudian gumamnya lebih jauh. Heran, bukankah badanku sudah tersiksa oleh semburan api, rendamannya insinyur dingin dan bukulan Toya sehingga tidak berbentuk manusia lagi? Mengapa aku tidak merasakan kesakitan apa-apa sekarang? Buru-buruku Si Hang menundukkan kepalanya dan Mi meriksa sekujur badannya, tapi lagi-lagi dia Minjerit kaget. Mengapa sekujur badanku tidakkah meninggalkan bekas luka apa-apa? Bahkan tampak putih bersih dan halus. Jangan-jangan aku lagi bermimpi dari balik sinar macuku Si Hang pelan-pelan muncul sebercak sinar gembira, dia merasa gembira sekali karena dapat hidup kembali bahkan sinar kehidupannya makin lama semakin kuat. Akhirnya dia mengangkat tangan kanannya dan menempar mulutnya keras-keras untuk Mi membuktikan bahwa apa yang dialaminya sekarang bukan berada dalam malam intian. Klok. Sebuah tamparan yang pelan tapi mantap Mi buat ujung bibirnya segera mengucurkan darah, itulah rasanya darah yang amis dan Mi bawa rasa asin. Kesemuanya ini menunjukkan kalau dia masih hidup, tapi ku Si Hang tidak berteriak ataupun bersorak kegirangan, malah otaknya menjadi dingin dan tenang. Otaknya berputar keras untuk menemukan alasan di mana terletak keandahan yang telah dialaminya selama ini. Mendadak. Serentetan suara tertawa dingin yang menyeramkan dan berbunyi tinggi Mi lengking bagaikan himbusan angin dingin dari gudang salju, berkumandang dalam ruangan itu. Menyusul kemudian, terdengar seorang berkata dengan suara yang dingin merasuk tulang, bocah muda, kau sudah sadar? Heeh, heeh, heeh. Kemari, sebelum meninggal lahu ada beberapa persoalan hendak disampaikan kepadamu. Ucapan itu berhawa dingin dan diucapkan sepatah demi sepatah bagaikan jeritan sektan, suaranya menusup pendengaran dan membuat bulu kuduk orang pada bangun berdiri. Sepasang sorot metu Kusi Hang yang tajam bagaikan semelu itu segera dialihkan ke arah pintu lain dalam ruangan itu, wajahnya sama sekali tanpa emosi, sahutnya pelan, locian pual, boampu Kusi Hang segera akan datang menjumpa imu. Kusi Hang sudah tahu bahwa selembar jiwanya telah ditolong oleh manusia aneh dalam kudil itu, bahkan dia mengerti, semua siksaan bagaikan dalam em neraka yang dialaminya tadi tak lebih hanya suatu percobaan yang diberikan manusia aneh itu kepadanya. Maka dia tidak membenci manusia aneh itu, dia hanya merasa watak manusia aneh itu sedemikian anehnya sehingga agak rahasia dan misterius. Dari balik ruangan kembali terdengar suara manusia aneh itu bergema, tapi suaranya masih begitu dingin bagaikan es dan sama sekali teidak mim bawa nada manusia. Bocah silik Ahm, Kusi Hang, kau adalah satu-satunya manusia dalam dunia dewasa ini yang bisa bertemu muka dengan loho, untuk ini kau bisa merasa amat bangga, mendengar ucapan tersebut. Kusi Hang mengernyitkan alis matanya, ia merasa ucapan manusia aneh itu terlampau latah dan angkuh, dengan nada tak puas segera serunya, Loh Chiam Pual, sewaktu kau masih berkelana di dalam dunia persilatan, apakah belum pernah ada orang yang bisa berjumpa denganmu? Tiba-tiba manusia aneh itu mim perdengarkan suara tertawa panjangnya yang mengerikan. Suara itu tinggi mim lengking dan mimik ikan telinga mim buat pemuda itu merasakan badannya gemetar karena kaget. Selesai tertawa dengan suara dingin menyelamkan orang itu berkata lagi. Semenjak kematian loho pada 20 tahun berselang, belum pernah ada orang yang bisa bertemu muka lagi dengan loho, mendengar ucapan tersebut. Kontan saja bulu kuduku sehong pada berdiri semua, bila ucapannya benar, bukankah berarti manusia aneh itu adalah sukna gentayangan atau sebangsa manusia halus? Mungkin benar demikian, sebab ucapannya juga terasa bukan suara manusia biasa. Tanpa terasa kusihang terbayang kembali akan tengkorak-tengkorak hidup yang berada dalam emperkut yeuhaun itu. Rasa kaget dan ngeri segera berkecamuk dalam em dadanya, tanpa terasa sepasang kaki dan sekujir badannya menggigil keras. HMM Manusia yang tak bercus, damprat manusia aneh itu dengan suara dingin, apakah bedanya antara manusia dan setan? Coba lihat begitu ketakutannya kau mendengar perkataanku barusan, bagaimana mungkin kau bisa mim balaskan sakit hati ayah ibumu dan peratan tersebut ibaratnya suara guntur yang menggelegar di siang hari bolong. Seketika itu juga mim buat kusihang tertegun dan menjadi malu sendiri. Tanpa mim perdulikan lagi apakah orang itu manusia atau setan, dengan cepat dia menyelingap ke dalam ruangan itu seraya berseru, lociampuwa. Kusihang akan datang kereek, kereek, suara pintu yang nyaring menggemami mecahkan keheningan. Dengan sorot metal, tajam kusihang dapat mimandang ke dalam sana, dengan cepat, matanya, menangkap, satu, kaki yang tinggal tulang kerangka berwarna putih itu. Tak terlukiskan rasa terkejutnya pemuda itu, pelan-pelan sorot matanya dialihkan ke atas, dengan cepat dia menangkap seraut wajah yang menyeringai mengerikan. Waktu itu, manusia aneh tersebut sedang mementangkan mulutnya sambil mengerutkan kulit wajahnya, kemudian, heeh, heeh, mim perlihatkan senyumnya yang mengerikan. Bagaimanapun besarnya nyali kusihang, tak urung bergidik juga hatinya setelah menyaksikan tampang, wajah, itu. Seluruh badannya kembali gemetar keras, rasa kaget, gugup dan tegang segera menyelimuti wajahnya yang tampan itu. Meski demikian, dia enggan untuk mim perlihatkan rasa takutnya di hadapan orang itu. Dengan langkah lebar ia berjalan ke dalam ruangan, menjura seraya berkata nyaring, Boampuaku si hong, datang menghunjuk hormat buat ciam pual, sehabis berkata, dia lantas bertekuk pinggang dan menjura dalaem-dalaem kepada orang itu. Suara pembicaraan manusia aneh itu berubah menjadi agak halus dan hangat, Pujinya, punya nyali. Benar-benar punya nyali. Tidak malu untuk menjadi pemegang pucuk pimpinan dalaem dunia perselatan pada masa mendatang, kusihang merasa amat terkejut mendengar ucapan tersebut, sebab dari balik perkataan manusia aneh itu, lamat-lamat dia dapat menangkap maksud yang lebih mendalaem lagi di balik perkataan itu. Bukankah dia mengartikan bahwa selanjutnya dialah yang akan menentukan mati hidup orang-orang perselatan? Waktu itu, di hati kecilku si hong sudah tidak tercekam oleh perasaan takut lagi, dengan hormat ia berkata, Siampuwe terlalu menerimanya. Mimuji. Boampuwe. Tak. Berani. Untuk. Manusia aneh itu mendengus dingin, HMMM. Kau adalah satu-satunya manusia yang pernah kupuji sepanjang hidupku, apakah kau masih belum puas katanya dingin, untuk sementara waktu, duduk dulu di atas bangku itu. Kusihang berpaling mengikuti arah yang ditunjuk manusia aneh itu, tapi ketika sorot matanya menangkap benda yang dimaksudkan, ia menjadi milanggau. Yee, aa, kursi apaan itu? Padahal kekatnya tidak lebih adalah suatu benda berbentuk segi empat yang terdiri dari tumpukan tulang tengkorak manusia. Tapi Kusihang tidak menjerit, wajahnya juga tidak menunjukkan sikap aneh, malah dengan berlapang dada segera duduk di atas tengkorak kepala manusia itu. Dengan cepat ia merasakan munculnya segulung hawa dingin yang sangat aneh muncul dari atas tulang tengkorak itu dan langsung menyergap ke atas ubun-ubunnya. Ini, membuat seluruh badannya menjadi kedinginan setengah mati. Tapi aneh sekali. Tiba-tiba Kusihang merasakan timbulannya segulung hawa aliran panas dari dala M pusarnya dan langsung menyusup ke seluruh bagian tubuhnya itu. Dala M waktu singkat hawa dingin yang menyusup masuk lewat pantatnya tadi dapat teratasi, bahkan hawa dingin itu segera menjadi lenyap tak berbekas. Menerang sinar hijau dari balik mati si manusia bermata tunggal itu. Diawasinya semua perubahan pada diri Kusihang tanpa berkedip, kemudian kepalanya manggut-manggut berulang kali. Tapi pada saat itulah, di atas pantat Kusihang tiba-tiba terjadi lagi suatu perubahan yang sangat aneh. Sekarang dia merasa seakan-akan sedang duduk di atas pelat besi yang sedang panas mimbara. Sekujur tubuhnya gemetar keras, hawa darah dalam tubuhnya mendidih dan bergolak keras, seakan-akan sedang digarang oleh semburan api saja. Tersiksanya bukan kepalang. Kusihang tahu, dia sedang dicoba oleh manusia keji itu, mengapa pula dia harus memperlihatkan rasa ketakutannya. Karena itu sambil berusaha keras menahan penderitaan yang luar biasa, ia tetap duduk di situ sambil menahan diri. Dalam waktu singkat sekujur badannya sudah basah kuyuh bermandikan keringat. Dikala Kusihang sudah mulai merasa hampir tidak tahan oleh serangan hawa panas yang menyerang datang secara gencar itu, suatu kejadian aneh teiba-tiba kembali terjadi. Mendadak Kusihang merasakan mengalir keluarnya segulung hawa dingin bagaikan es dari dalam empusarnya dan secepat kilat mengalir ke seluruh bagian tubuhnya. Dengan munculnya hawa dingin itu, dengan cepat dia merasakan betapa hawa panas yang melihiksa tubuhnya tadi tersapu lenyap hingga tak berbekas. Kini badannya menjadi segar dan nyamen kembali. Mimpi pun Kusihang tidak menyangka kalau di dalam empusarnya telah terdapat dua macam tenaga aliran yang sama sekali berlawanan. Di ayam-diam Kusihang menghela nafas panjang, hampir terteguan pemuda itu karena menghadapi keandahan yang tak terduga tersebut. Tiba-tiba, manusia aneh itu mimbentak keras, tangan kirinya yang kurus kering itu terayun ke depan dan secara beruntun nih lepas tiga buah serangan berantai ketubuh pemuda itu. Di mana serangan itu dilancarkan, gulungan hawa pukulan yang sangat dasyat segera menghembus kencang di dalam em ruangan itu. Bagaikan bukit karang yang berguguran, angin puyuh yang maha dasyat itu dengan cepat mengulung ke atas badanku sahong. Sedemikian dirasyatnya tenaga serangan ini. Seakan-akan dunia mau kiamat saja rasanya. Menghadapi serangan yang demikian gencarnya itu, paras mukaku si Heng segera berubah hebat. Dia tidak mengira kalau manusia aneh itu bakal dilancarkan serangan ini matikan ke arahnya, apalagi setelah menyaksikan tenaga serangan orang yang begitu kencang bagaikan sebuah jala besar yang menggulung teibah dari empat arah delapan penjuru itu. Hampir pecahnya lianaka muda tersebut. Habis sudah riwayatku. Habis sudah riwayatku pekiku sahong di dalem hatinya, tak kusangka setelah berhasil lolos dari siksaan api, air dingin dan bukulan toya, akhirnya aku toh akan mati pula di ujung tangan manusia aneh yang keji ini, beberapa titik air mata, tanpa terasa bercucuran keluar mim basai pipinya. Pemuda itu tidak meronta, tidak pula menghindar, dia hanya mimejamkan matanya, pasrah kepada nasib. Padahal sekalipun dia ingin menghindarkan diri juga percuma, sebab tak nanti ia akan berhasil untuk menghindarkan diri dari serangkaian serangan gencar yang luar biasa itu. Hawa pukulan yang kuat dan dahisat dengan cepatnya mengurung seluruh badanku sihang dari mana-mana, agaknya sebentar lagi pemuda itu akan terhajar telak oleh serangan dasyat itu. Pada detik yang paling akhir itulah, mendadakku sihang merasakan hawa murni yang berada di dalam tubuhnya bergolak sangat keras, menyusul kemudian muncul segulung hawa murni yang aneh menyebar ke seluruh badannya dan menyusup keluar lewat pori-pori badannya dan menyongsong datangnya serangan itu. Bla-a-a-m-m-m. Di tengah benturan keras yang amat mimekihkan telinga, ku sihang hanya merasakan hawa darah di dalam badannya mengalami suatu pergolakan yang keras sekali. Menyusul kemudian. Bla-a-a-m-m. Bla-a-am. Bla-a-a-m-m meledakan demi ledakan minggelegar secara beruntun di udara dan menggetarkan seluruh angkasa. Hawa pukulan yang berhembus datang dari empat penjuru itu, seketika ming buyar dan lenyap tak berbekas. Ku sihang menjadi terbelalak matanya karena terkejut menghadapi serentetan kejadian yang sangat aneh itu. Untuk beberapa saat lamanya dia hanya bisa duduk di atas tengkorak kepala manusia itu sambil termangung. Mendadak manusia aneh itu mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, suara tertawanya itu penuh mengandung perasaan girang gembira dan bangga. Kemudian sambil berhenti tertahan katanya, Ku sihang, kau memang tidak menyianyakan harapan lohu. Sekarang kau telah berhasil melatih ilmu hikangkan kun misyu yang tiada keduanya dalam em dunia perselatan dewasa ini. Setelah mendengar ucapan itu, ku sihang baru seperti tersadar kembali dari lambunannya. Dengan cepat ia menjatuhkan diri berlutut dan menyembah sebanyak tiga kali di depan manusia aneh itu. Suhu di atas, maafkanlah tecu karena tak tahu jika kau orang tua secara diam-diam telah mewariskan ilmu sakti tersebut kepada ku. Budi kebaikan yang amat besar ini entah dengan kele apa tecu harus mim bayarnya paras muka manusia aneh itu berubah menjadi dingin bagaikan es. Dengan suara serakat tanya, siapa yang menjadi gurumu? Selama hidup lohu tak pernah menerima murid. Bila kau berani mimanggil suhu lagi kepada ku, jangan salahkan kalau aku akan segera merenggut nyawamu itu. Mendengar perkataan itu, ku sihang menjadi tertegun, tapi dengan sikap yang tetap menghormat katanya, sekalipun di antara kita berdua tiada ikatan nama sebagai guru dan murid, tapi secara diam-diam Ciam Pua telah mewariskan ilmu mahasakti kepada Bo Am Pua. Budi kebaikan yang tiada taranya ini tak akan ku lupakan untuk selamanya. Suatu ketika aku ku sehong pasti akan dimbalasnya. Andai kata Ciam Pua bersedia pula untuk mengutarakan persoalan yang belum dapat diselesaikan, sekalipun Bo Am Pua harus terjun ke lautan api, aku juga tak akan menempik bahwa meski badan bakal hancur lebur, Bo Am Pua tetap akan menjalankannya sampai selesai. Hasil percobaan yang dilakukan oleh manusia aneh dengan serangan mautnya tadi membuat ku sihang memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi. Terbukti sudah bahwa semua siksaan keji yang dialaminya selama berada dalam emruang bawah tanah, adalah hasil perbuatan dari si manusia aneh itu. Rupanya dia berbuat demikian karena ingin mewariskan suatu kepandayan yang luar biasa kepadanya. Bila dilihat dari kenyataan yang berhasil dialaminya barusan, semakin terbukti kalau sejenis kepandayan sakti yang luar biasa hebatnya telah berhasil dimilikinya sekarang. Selama hidup belum pernah dia menerima kebaikan dari orang lain. Tidaklah heran Budi kebaikan seorang aneh yang mewariskan kepandayan sakti kepadanya itu membuat dia merasa amat terharu dan berterima kasih. Ia tahu, meskipun di luar manusia aneh itu tampak dingin, sadis dan tidak berperasaan, sesungguhnya sangat menyayangi dan memperhatikan dirinya, bahkan ku si hang yang pintar itu, setelah melihat tubuh cacat manusia aneh itu segera dapat menduga bahwa dia masih mempunyai banyak sekali masalah dendam kesumat yang tak terselesaikan, dia tentu memiliki pula pengalaman tragis yang membuatnya merasa sedih dan hancur perasaannya, sehingga wataknya berubah menjadi demikian anehnya. Setelah mendengar perkataanku si hang yang penuh dengan luapan terima kasih itu, titik air matah, tampak berlinang membasai wajah manusia aneh itu. Sekujur badannya menggigil keras, jelas perasaannya telah dibuat terharu sekali. Tak tak lama kemudian paras mukanya telah berubah kembali menjadi dingin dan menyeramkan, ujarnya dingin. Ku si hang, masalah yang menyangkut diriku, sampai mati pun aku tak ingin dicampuri orang lain. Lohu mi wariskan ilmu silat kepada mulantaran aku hendak menuruti sumpahku sendiri. Aku pernah bersumpah, barang siapa dapat memasuki kuil ini dan berjumpa dengan Lohu, maka akan ku serahkan empat buah persoalan kepadanya, seandainya Boampu tidak berulang kali mendapat perhatian serta bantuan dari Ciam Pual, sedari tadi aku sudah tewas di dalai yang meruang depan sana. Bagaimana mungkin bisa sampai bertemu dengan Ciam Pual? Budi kebaikan ini tak akan ku lupakan untuk selamanya, sekali lagi manusia aneh itu merasa terperanjat. Dia tak menyangka kalau pemuda itu selain cerdik juga teliti dan cermat, apalagi terlebih penting ia adalah seorang yang bersedia untuk mi lakukan pekerjaan baginya. Tiba-tiba manusia aneh itu berkata dengan sedih, ku si hang, persoalan yang menyangkut soal pribadi ku tak ingin Lohu utarakan kepada siapapun, sebab aku tak ingin dicampuri oleh orang lain. Tapi ada empat persoalan yang akan ku serahkan kepadamu, kemudian Lohu akan meninggalkan dunia ini dengan tenang. Setelah aku mati nanti, aku tak akan ambil peduli bagaimana jalan pikiranmu nanti, entah mengapa terhadap manusia aneh yang ditakuti dan disegani oleh segenap umat persilatan di dunia ini, pemuda tersebut menaruh semacam perasaan yang akrab. Maka ketika mendengar kalau manusia aneh itu tak lama akan meninggalkan dunia fana, suatu perasaan sedih tiba-tiba muncul dalam em hatinya. Ku si hang tahu bahwa manusia aneh ini memiliki watak yang sangat aneh, bila terlampau berdebat dengannya, mungkin bisa mengakibatkan timbulannya perasaan tak senang di kedua belah pihak. Karena itu dengan hormat dia berkata, Entah persoalan apakah yang hendak Ciam Pua serahkan kepadaku? Katakan saja, Bu Ampua akan mendengarkannya dengan siksama, manusia aneh itu termenung sebentar kemudian dengan suara dingin katanya, Pertama, Aku akan memaka es orang yang dapat berjumpa dengan diriku untuk mempelajari tiga macam ilmu sakti yang lo miliki. Kepandai on pertama adalah ilmu hikang yang dinamakan kankun misyu, Untung saja kepandai yang tersebut telah berhasil kau pelajari, Apakah yang dinamakan ilmu hikang kankun misyu tersebut? Tanya ku si hang terperanjat. Kankun misyu adalah sejenis ilmu silat yang luar biasa dasyatnya, Sesudah berhenti sebentar, Dia melanjutkan, Barang siapa berhasil mempelajari ilmu silat semacam itu, Maka ia sudah akan mampu untuk menjago seluruh dunia persilatan. Bahkan ilmu boan yokeng dari kelangan buddha serta pelbagai ilmu hikang aliran agama tu yang manapun tak dapat menandingi kehebatan dari kepandai yang tersebut, Ku si hang yang mendengar perkataan itu dia yang dia yang merasa terperanjat, Benarkah ilmu sakate yang telah dipelajarinya sekarang adalah ilmu mahasakti seperti yang diucapkan? Terdengar manusia aneh itu berkata lebih lanjut, Ciri khas dari ilmu kankun misyu keng kahi ini adalah barang siapa telah mempelajarinya, Hawa murni yang dimiliknya akan mencapai kesempurnaan. Sekalipun kekuatan tubuhnya sangat hebat, Namun tiada tanda apa-apa dipandang dari luar malah sebaliknya bagaikan seseorang yang lemah dan tak bertenaga untuk menangkap seekor ayam pun, Tapi begitu mendapat serangan dari luar, secara otomatis dari dalam tubuhnya akan muncul suatu tenaga pantulan yang kuat untuk melindungi badannya. Bahkan, yang lebih istimewa lagi, setiap kali hawa murninya kena digetarkan satu kali, Tenaga im yang yang dihasilkan oleh ilmu kankun misyu tersebut akan menimbulkan suatu gerakan saling hisap-menghisap Yang akan mengakibatkan tenaga dalam yang dimilikinya setingkat lebih sempurna, Makin mendengarku si Hang merasa semakin keheranan. Dia dibikin setengah percaya setengah tidak oleh kata-kata tersebut. Tiba-tiba manusia aneh itu berkata dengan serius, Ilmu sakti ini diciptakan pada zaman Cun Ciu Cian Kok dulu. Ilmu ini tercantum dalam sejilid kitab pusaka Chang Cheong Pit Kip yang ditulis oleh Ngo Chun Siu seorang Perdana Menteri dari negeri Gou. Berhubung demikian hebat dan saktinya kepandaian ini, Boleh dibilang hampir semua umat perselatan di dunia ini mengincar dan menginginkannya Bahkan dengan menggunakan pelbagai care dan siasat berusaha untuk menyelidiki jejak kitab pusaka ini. Maka bila kau telah terjun kembali ke dalam dunia perselatan Dan kebetulan ada orang yang tahu bahwa kau pandai mempergunakan kepandaian sakti tersebut, Besar kemungkinan akan berakibat datangnya bencana besar. Ah 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 ah. Mungkin inilah yang dia namakan nasib, Tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik matiku si Hong, Ujarnya dengan seram, Bila kawanan Cucungguk itu tidak mencari gara-gara denganku mungkin saja keadaan masih agak baik, Kalau tidak, Pasti akan ku suruh Mirka menemui ajalnya secara mengerikan, Dia yang biaya yang manusia aneh itu berseru tertahan, Pikirnya, heran, mengapa watak orang ini bisa persis seperti aku? A-a-a-ai, mungkinkah Tian telah mengatur ke semuanya ini untuk merubah nasib dunia perselatan berpikir sampai di situ, dengan wajah sedingin es manusia aneh itu berkata lagi Kepandaian kedua yang akan kuajarkan adalah semaca emilmu gerakan tubuh, langkah ajaib, yang sakate dan luar biasa, ia berhenti sebentar kemudian melanjutkan Cuma aku hendak memberitahu kepadamu lebih dulu, dikala ku beri pelajaran nanti, aku hanya akan mengajarkan satu kali, mengerti atau tidak terserah pada daya ingatanmu sendiri Selain itu kau pun tak boleh bertanya lagi, dia M-dia M-ku Sihong bertekad, bagaimanapun juga dia pasti akan mempelajari ilmu silat itu se-M-P-A-I bisa Kembali manusia aneh itu berkata, ilmu sakti yang ketiga adalah satu jurus ilmu pukulan yang luar biasa hebatnya Ia M-mi mandang sekejap ke wajahku Sihong, kemudian melanjutkan, sekalipun hanya terdiri dari satu jurus sesungguhnya memiliki tiga macam perubahan yang sukar dimengerti Bila tidakkah dialami, dimengerti, rahasia itu pun hanya akan kuterangkan satu kali Bisa menguasai atau tidak tergantung pada kemampuanmu sendiri, dia M-dia M-ku Sihong kembali berpikir, manusia aneh ini benar-benar anehnya bukan kepalang Mengapa dia hanya akan memberi pelajaran rahasia ilmu silatnya satu kali saja? Bertanya pun tak boleh, apa sebenarnya yang dia inginkan? Apalah artinya jika ilmu pukulan yang diajarkan cuma satu jurus belaka tampaknya manusia aneh itu M-mi maha-mi apa yang dipikirkan ku Sihong, katanya dengan dingin, bukan lo hu-enggan M-mi memberi pelajaran kepadamu Adalah ilmu tersebut amat tak sanggup untuk diwariskan Mungkin dengan tubuhku yang cacat sekarang sudah tak sanggup lagi untuk mempergunakan kepandayan sakti itu Malah besar kemungkinan sebelum selesai ku demonstrasikan, jiwaku sudah keburu melayang lebih dulu Paras mukaku Sihong menjadi merah padam karena jengah Bisiknya di hati, sungguh ni malukan, terdengar manusia aneh itu berkata lebih jauh Persoalan yang kedua adalah memaka S.A. kau untuk mendengarkan serangka ion cerita Bagaimanapun juga cerita ini harus selalu teringat dalam hatimu Sementara aku sedang bercerita, kau pun tak boleh menimbrung atau menanyakan ini itu Ku Sihong segera berpikir lagi, cerita tersebut bisa dipandang sebegitu serius olehnya Sudah pasti kisah pengalamannya yang tragis Aku pasti akan mengingatnya baik-baik di dalam hati Berpikir demikian, dengan suara lantang di alam tes berkata Harap lociampu lebdakan hati Sekalipun boampu tidak kau becus Kisah cerita ini pasti akan kuingat terus di dalam hati Sekilas rasa sedih telah menyelimuti wajah manusia aneh itu Tapi sehabis mendengar perkataan dari Ku Sihong itu Dia M.D.A. M.D.A. pun manggut-manggut Persoalan ketiga adalah Mimaksamu untuk belajar mimbawakan suatu nyanyian Sampai mati pun kau harus mimpelajari nyanyian ini Tapi setelah berhasil mimpelajarinya Setiap tengah malam kau harus mimbawakannya satu kali Aku rasa kau pasti tak akan menyianyikan harapan lohu Bukan tiba-tiba Ku Sihong berkata Nyanyian yang akan lociampu ajarkan kepadaku itu Apakah lagu yang sering kali lociampu bawakan itu manusia aneh itu manggut-manggut Dengan badan gemetar sahutnya Benar, lagu itulah yang kumaksudkan Lagu itu bernama Chong Chiang Heng Demda M. Sejagat Ia termenung beberapa saat lamanya Kemudian mi lanjutkan Lohu akan mi memberitahu kepadamu Lagu ini mengandung suatu rahasia besar tentang dunia perselatan Selama ini banyak jago perselatan yang menggunakan pelbagai akal dan siasat untuk menangkap lohu Tujuan mereka tak lain adalah mi maksa lohu untuk menerangkan baik syair dari lagu ini Karena itu, bila kau telah mi empela jarinya nanti, kau hanya boleh menyanyikannya Tapi sampai mati pun tak boleh mengungkapkan rahasia dari baik syair lagu tersebut Ku Sihong kembali manggut-manggut Bu ampu pasti tak akan mi bocorkannya kepada siapapun Sekulung senyuman kembali tersungging di atas wajah manusia aneh yang dingin itu Tapi hanya sebentar saja telah lenyap kembali Katanya kemudian dengan dingin Not lagu dari nyanyian ini dikombinasikan dengan semaca emilmu yang mahasakti Bila kau mi membawakannya satu kali maka tenaga dalammu akan bertambah sempurna setingkat Cuma, dalayan satu hari mi membawakannya berulang kali Banyak hawa murnimu yang justru akan hilang Bukan saja tak ada manfaatnya, sebaliknya malah ada kerugian Maka kau harus mengingat baik-baik pesan ini Airi ih, nyanyian ini sukar dipelajari Entah dapatkah kau menguasainya dalam waktu singkat Soal ini tak perlu lociampu risaukan Kataku Si Hang sambil tertawa Dalam wakatu sebulan belakangan ini Dengan menahan pengaruh gaib yang terpancar dari nyanyian tersebut Bu ampu telah berhasil menguasai sepenuhnya Asal ciampu mengutarakan baik syairnya Hal ini sudah lebih dari cukup Sungguhkah perkataanmu tanya manusia aneh itu dengan wajah terperanjat Buat apa bu ampu bohong? Atau sekarang juga akan bu ampu bawakan satu kali Dengan penuh emosi Manusia aneh itu berkata lagi Waktu yang tersedia Saat ini lebih berharga dari emas Kalau kau telah menguasainya Aku pun ikut merasa gembira Tampaknya manusia aneh itu seperti telah melepaskan sebuah batu besar Yang mengganjael hatinya selama ini Pikirnya, bocah ini begini cerdasnya Apa yang kuharapkan mungkin sekali dapat tercapai seluruhnya Untung dia dapat memberikan manusia semaca M ini kepada aku Meski akhirnya aku mati Aku bisa mati dengan perasaan tenang tanpa khawatir Aku berpikir pasti dia dapat menyelesaikan semua persoalanku dengan sempurna tanpa kekurangan Tapi kalau dilihat dari wajahnya yang nimbawa hawa pembunuhan Sudah pasti pemuda ini berhati keras dan keji Tapi itu pun tak menjadi masalah Lamat-lamat dapat ku temukan kegagahan di balik mukanya itu Sudah pasti orang yang dibunuhnya adalah kawanan pencoleng yang berhati keji Berpikir sempai di situ Dengan dingin dia lantas berkata Persoalan keempat adalah mi maka es akau untuk mengangkat seseorang menjadi gurumu Dan mi mohon kepadanya untuk mi memberi pelajaran semaca emilmu pukulan kepadamu Buru-buruku si hang berkata Lo ciampual, siapakah guru yang harus kujumpai itu pukulan apakah yang harus kumohon darinya? Ilmu Gurumu itu adalah seorang perempuan Dia sangat membenci diriku Mungkin ia tak akan menerima dirimu Juga tak akan mengajarkan ilmu pukulan tersebut kepadamu Tapi bagaimanapun juga kau harus pergi mengadu nasib Kalau dia menginginkan tulang belulangku Maka beritahu kepadanya secara terus terang bahwa aku sudah mati di dalam emkulil ini A-a-a-i, akulah yang salah TMPO dulu akulah yang telah mi nyanyiakan dirinya sehingga mi membuat dia begitu marah dan merasa amat menderita Ketika berbicara sampai di situ, selintas rasa menyesal muncul di wajah manusia aneh itu Gumamnya kembali Soatkun, aku tidak seharusnya mengesampingkan rasa cintamu yang tulus dan suci itu Akibatnya aku baru disiksa hingga macam begini oleh perempuan rendah itu Sekarang aku baru tahu kalau cintamu itu suci dan tiada terhingga Tapi aku telah kehilangan dia Kehilangan untuk selamanya, A-a-a-i Waktu itu aku sudah salah mencintai perempuan rendah itu Tapi pepatah kuno berkata Sekali salah melangkah menyesal sepanjang masa Apa boleh buat? Sekarang aku cuma bisa menderita sedih dan amat menyesal A-a-a-i Putriku, wahai putriku Aku yakin perempuan rendah itu tak akan mengatakan kalau kau adalah anakku Oh, betapa mengemaskannya hal ini Lan Hiang Oh, Lan Hiang Sampai di akhirat pun aku akan mengingat terus perbuatanmu yang teramat keji itu Semakin membayangkan Manusia aneh itu semakin mendendam dan akhirnya saking gemasnya tanpa disadari ucapan tersebut telah diutarakan keluar Kusi Hang tahu Sudah pasti manusia aneh itu sedang membayangkan kenangan lamanya yang mengenaskan Maka betapa terperanjatnya dia sesudah mendengar teriakan itu Tapi Kusi Hang juga merasa kebingungan Dia tidak habis mengerti kejadian tragis apakah yang pernah dialami manusia aneh tersebut Rupanya manusia aneh itu menyadari akan kesalahannya Buru-buru ia menenangkan kembali hatinya dan berkata lagi dengan dingin Kusi Hang, bila kau berhasil menjumpainya Andai kata dia benar-benar menerimamu dan enggan mewariskan ilmu pukulannya kepadamu Maka katakanlah kepadanya, lohu telah menyesal, sekalipun semasa hidup tak dapat menerima cinta kasihnya Tapi di alam baka dia akan mencintainya sepanjang masa dan mengenangnya selalu Perkataan ini muncul dari hati sanubariku menjelang saat kematian Peduli dia mau memberi pelajaran atau tidak Sampaikan suara hatiku ini kepadanya agar dia tahu Locian Pual, sebenarnya siapakah orang itu tanyaku Sihong Dia adalah seorang tokoh sakti dari dunia perselatan dewasa ini Seng Sim Chian Li, perempuan cantik berhati suci, Hoa Soat Kun Sedang ilmu pukulan yang harus kau pelajari darinya itu adalah ilmu pukulan Hei Jin Chiang Pukulan unggas laut, yang amat menggetarkan seluruh kolong langit itu Dia yang dia yang ku Sihong merasa terkesiap Ternyata guru yang harus diangkatnya adalah seorang tokoh sakti yang sudah termasuh Namanya adalah M Dunia Perselatan pada 50 tahun berselang Seng Sim Chian Li Hoa Soat Kun Lantas siapakah manusia aneh yang berada di hadapannya sekarang? Mungkinkah dia adalah salah seorang tokoh juga yang telah tersohor dalam dunia perselatan semenjak 50 tahun berselang? Sekalipun ku Sihong mengetahui cukup banyak tentang nama-nama jago tersohor dalam dunia perselatan Tapi ia tak bisa menduga siapa gerangan manusia aneh tersebut Beberapa kali ku Sihong ingin membuka suara untuk bertanya kepadanya Tapi setelah menyaksikan sebuah metel Tunggal si manusia aneh yang memancarkan sinar tajam itu Dengan cepat kata-kata yang sudah siap diutarakan itu segera ditelan kembali Mendadak manusia aneh itu menatap wajah ku Sihong dengan matanya yang hijau menyeramkan Kemudian bentaknya, Ku Sihong Dapatkah kau melakukan keempat buah persoalan yang baru San Lohu ucapkan ini? Seandainya kau tidak mampu, cepat katakan Ku Sihong merasakan betapa tajamnya sorot meti manusia aneh itu Seakan-akan hendak menembusi hatinya saja Tapi ia tidak gentar Malah sahutnya dengan angkuh Sekalipun Bu Ampua bodoh Bu Ampua masih dapat mengingat-ingatki empat buah persoalan dari Loh Chiam Pua itu dengan nyata Aku tak akan menyianyikan harapan Loh Chiam Pua itu Jika Sa MPAI mengingkarinya Biar aku dikutuk oleh Tian Ucapan seorang lelaki sejati Bentak manusia aneh itu Bagaikan kuda yang dicambuk Sambung ku Sihong Manusia aneh itu segera mendungakan kepalanya dan menghembuskan napas panjang Sikap menyeramkan yang diperlihatkan semula segera berubah menjadi tenang kembali Agaknya ia merasa sangat kuas Sebab apa yang menjadikan jalan di dalam hatinya selama ini akhirnya ada juga yang akan menyelesaikannya Manusia aneh itu termenung beberapa saat lamanya Paras mukanya lambat laun juga berubah sedingin es Kemudian katanya Kehidupan Loh Chiam Pua sudah tinggal tak seberapa lama lagi Sekarang aku akan mengutarakan lebih dulu rahasia dari baik syair lagu tersebut Kemudian akan kuajarkan dua maca Emil Musilat Setelah itu baru mengisahkan cerita tersebut Bo Am Pua siap mendengarkan Ku Sihong manggut-manggut mengiakan Mendadak dari sakunya Manusia aneh itu mengeluarkan tiga butir pil berwarna merah Kemudian katanya dingin Pil ini adalah semacaem pil mustajab yang lohu buat berdasarkan catatan dalam sejilid kitab pusaka Obat ini dibuat dari kombinasi beberapa macaem bahan obat yang berhasiat luar biasa Boleh dibilang inilah satu-satunya obat pembawa tenaga yang tiada keduanya di dunia ini Sekarang telanlah lebih dulu Sebab hal mana akan sangat mimbantumu untuk menyelesaikan tugas yang lohu berikan kepadamu Lo Cian Pua, bisik Ku Sihong, kau sendiri, Bo Am Pua percaya masih sanggup menyelesaikan persoalan ini Harap kau lebdakan hatimu Sebenarnya Ku Sihong hendak berkata Lo Cian Pua, sekarang kau sudah lemah dan mendekati ajal Telanlah ketiga butir pil itu untuk dirimu sendiri Daripada sebelum ketiga persoalan yang lain sempat diucapkan Nyawamu sudah keburuk pergi Rupanya manusia aneh itu sudah dapat menebak jalan pikiran Ku Sihong Dengan suara dingin dia lantas berkata Mengapa tidak cepat-cepat kau telan? Buat apa mesti menentik lagi? Lohu yakin masih mampu untuk menyelesaikan pesanku sebelum mati dengan mati merahem? Ku Sihong tak berani mimantah lagi Dia menurut dan segera menelan pil itu ke dalam emulutnya Bau semerbaka segera tersiar di dalam emulutnya Begitu obat itu tercampur dengan air ludah Segera hancur dan mengalir masuk ke dalam tenggorokannya Ia seketika merasa badannya menjadi segar dan nyaman Kecerdasan otaknya terasa lebih tajam Jelas obat tersebut memang benar-benar merupakan sejenis obat mustajab Ku Sihong mana tahu kalau ketiga butir pil itu sesungguhnya telah mim bantu tenaga dalamnya sebesar 10 tahun hasil latihan Dengan wajah yang pedih dan suaranya yang sedih Manusia aneh itu segera membacakan baik syair dari nyanyian denda em sejagat itu Denda em kesumat mim bentang bagai jagat bukit tinggi berhutan lebat di sisi kuil sungai besar Di depan kuil berombak besar dendam kesumat sepanjang abad Denda em kesumat mim bentang bagai jagat burung gagaka bersarang di rumput kalah Senja cinta kasih berlangsung dari muda sampai tua mim metik kampak mim buat lagu Nadanya denda em menitik air metu darah untuk siapa Hati pilu menanggung derita menyesal sepanjang masa denda em kesumat mim bentang bagai jagat Jikaan pernah berbuat salah menyandang golok menunggang kuda Apalah gunanya? Salju terbang air laut semuanya hambar Denda em kesumat mim bentang bagai jagat curah hujan mim buyarkan awan air mengalir Akhirnya surut dendam kesumat tak akan pernah luntur Ketika manusia aneh itu selesai mengungkapkan syair dari lagu denda em sejagat Titik air metu darah tampak bercucuran dari matanya yang tunggal Inilah penampilan dari rasa sedih yang kelewat batas Membuat ia tampak kamurung, termangu-mangu dan terjerungus dala em lamunan Ku si hang mim ang seorang pemuda yang cerdik Semua baik syair yang diucapkan manusia aneh itu dengan cepat terukir dalam-dalam di benaknya Sekalipun dia merasa agak keheranan dan tidakkah habis mengerti dengan arti dari kata-kata itu Namun dia pun tahu bahwa baik lagu itu meniktik beratkan pada soal denda em dan benci Tidak heran kalau rasa benci dan denda em manusia aneh itu diibaratkan sejagat Mendadak dengan paras muka sedingin salju dan nada yang menyeramkan manusia aneh itu berkata Ku si hang, aku rasa sehabis kau mendengar baik syair dari lagu tersebut Kau pasti akan menaruh curiga mengapa denda em kesumatku sejagat, bukan? Yeaa, sampai mati lohu akan teringat selalu dendam denda em kesumat ini Aku pun akan teringat terus dengan kekejaman yang pernah ku alami Asal, usia langit umur bumi ada akhirnya Denda em kesumat dalam em hatiku tiada masa berakhir Aku tahu lo Ciam Pua pasti mim punya kejadian masa lalu yang amat mim medihkan hati Itulah sebabnya dendamu sejagat Tapi Boampua tidak menganggap apa-apa terhadap diri Ciam Pua Aku hanya merasa dendam Ciam Pua agak mendala em ketimbang orang lain Dengan wajah sedih manusia aneh itu menghela nafas panjang Aaaai, perkataanmu ada benarnya juga Dendam lohu memang selapis lebih mindala em bila dibandingkan dengan orang lain Aaaai, tahu akan menyesal di saat ini Mengapa harus berbuat di masa lalu? Sekalipun harus mati, aku pun tak perlu menyesal Ku si hang yang mendengar perkataan itu Diam dia em merasa terperanjat Manusia aneh ini memang luar biasa Setiap patah katanya bahkan mengandung maksud yang mendala em Sayang sekali manusia secerdas ini tak lama lagi akan meninggalkan dunia ini Sementara itu, manusia aneh tersebut telah berkata lagi Sesudah berhenti sebentar Ku si hang, lohu telah melakukan kesalahan besar dan terjerumus kedala em Keadaan yang tak tertolong lagi Sedang kau masih muda dan mempunyai masa depan cerah Kau harus baik-baik bertindak dalam em hidupmu nanti Setelah menghela nafas panjang Terusnya, lohu hendak memperingatkan dirimu Kau harus ingat, pelukan yang lembut dan hangat adalah kuburan buat seorang ksatria Sekali lagi ku si hang dibuat terperanjat Pikirnya kemudian Pelukan yang lembut adalah kuburan bagi ksatria A.A.I. Benar, sakit hati manusia aneh itu sudah pasti menyangkut soal cinta hingga meninggalkan dendam A.A.I. Benar, manusia seperti dia pun terlibat oleh soal cinta Siapa lagi yang bisa terlepas dari soal tersebut? Sungguh mengherankan, mengapa hanya masalah cinta dapat membuat seseorang yang berwatak keras terjerumus Dalam keadaan seperti ini? Terdengar manusia aneh itu menghela nafas sedih Lalu bertanya lagi, ku si hang, sudah ingatkah kau dengan baik syair dari lagu itu? Buru-buru ku si hang memberi hormat Jawabnya, bu ampuh telah mengingatkannya di hati Dalam baik lagu itu penuh mengandung banyak rahasia besar Lohu tak bisa memberi penjelasan kepadamu tentang rahasia tersebut Dan tergantung pada nasibmu di masa mendatang Sekarang akan kuajarkan dua macam kepandayan yang lain kepadamu Cepat pusatkan semua perhatianmu dan dengarkan baik-baik kepandayan yang akan kuajarkan kepadamu itu Buru-buruku si hang mi musatkan pikirannya menjadi satu dan mi buka pelingannya lebar-lebar Sekarang ia sudah tahu bahwa manusia aneh itu mi miliki ilmu silat yang tiada tandingannya di dunia ini Soal baru ini, ia berhasil mi MPL ajari beberapa jurus ilmu silatnya untuk menjegoi dunia persilatan di masa mendatang pasti bukan merupakan suatu kesulitan lagi Berpikir sampai di situ, tanpa terasa lagi timbul suatu semangat yang besar dalam hatinya Apa yang ia duga memang tidak salah, kepandayan rahasia akan diajarkan manusia aneh itu kepadanya memang merupakan suatu kepandayan sakti yang diimpikan oleh setiap umat persilatan Dengan suara keras manusia aneh itu lantas berkata, ilmu gerakan tubuh yang akan kuajarkan kepadamu sekarang dienemakan ilmu silat mi KHI Biotiong Perhatikan baik-baik rahasia dari ilmu ini, satu bulat, dua puncak, tiga mi mukul, empat terkulai, lima mengangkat Yang dimaksud bulat adalah, badan, tekukan lengan, pinggul, lutut, semua harus melingkar baru terasa kuat Yang dimaksud puncak adalah, tangan, kepala, lidah untuk mencapai puncak, lamban tapi bertenaga penuh Yang dimaksud memukul, dada, gerakan untuk mi mukul harus bebas tanpa hambatan dan lues Yang dimaksud terkulai adalah, bau, sikut, udara harus terkulai Yang dimaksud mengangkat T adalah, mi ngatur pernapasan Lima unsur ini tak boleh berkurang satu pun, makin dilatih akan semakin sempurna Untuk menggerakkan tubuh dengan hati menggerakkan hawa, napas harus panjang bagaikan napas kura-kura Lama-kelamaan tenaga akan muncul dan terhimpun dalam empusar, tidak mengumpa elmi imbuyar, tidak melamban tidak mi muktus Tinggang sebagai poros, hawa sebagai roda, berganti gerakan seperti aliran awan Mi langkah, lirih seperti kucing mencabut badan berganti bayangan, semuanya berubah tiada habisnya Ku si hang yang mendengarkan rahasia itu menjadi amat terperanjat Selain rahasia itu panjang dan dalam artinya, juga sulit dimengerti Ini menunjukkan kalau ilmu tersebut tidak mudah untuk dilatih, apalagi dia hanya berkesempatan untuk mendengar satu kali saja Berpikir sampai di situ, lamat-lamat peluh dingin mimbasai seluruh badannya Manusia aneh itu menghembuskan napas panjang, lalu bertanya Ku si hang, apakah rahasia ilmu mi KHI Biao Cheong yang kuajarkan tadi telah kau pahami? Terima kasih atas cinta kasih Cian Pual, Bu Am Pumwemi mahami keseluruhannya Jawab ku si hang cepat Telah Manusia aneh itu merasa gembira sekali, pikirnya, bocah ini benar-benar amat cerdik Walaupun dalam hati kecilnya berpikir demikian, di luar ia berkata lagi dengan wajah sedingin es Sekarang lohu akan mempraktekan sendiri ilmu langkah tersebut Kau harus perhatikan dengan seksama, yang perlu akan keistimewaan dalam ni lakukan langkah itu Berbicara sampai di sana, tubuhnya lantas berkelebat ke depan dan tahu-tahu sudah berdiri di atas tanah dengan sepasang kaki kecilnya yang tinggal tulang belulang itu Mendadak, seringan bulu manusia aneh itu berkelebat lewat seperti segulung angin saja Kemana dia berlalu, di situ tahu-tahu badannya sudah lenyap Ternyata ilmu langkah yang didemonstrasikan itu mempunyai suatu gerakan yang rahasia sekali Padahal hakikatnya tak akan dipahami oleh manusia sembarangan Tanpa berkedip barang sekejap pun ku si hang mengawasi terus langkah kaki manusia aneh itu Di antara langkah-langkah Kakinya yang kacau balau tersebut seolah-olah seperti mengandung unsur goheng dan patkua, sungguh amat susah dipahami Gerakan tubuh itu pun cepat seperti sambaran kilat yang membuat kepala orang menjadi pusing sekali Keindahan dan kesaktiannya sukar ditemukan, tandingannya di dunia ini Tiba-tiba ku si hang mendengar suara dengusan napas manusia aneh itu terengah-engah seperti kerbau Jelas, untuk mi lakukan ilmu langkah itu, dia sudah kehilangan banyak tenaga Tiba-tiba, manusia aneh itu kembali mendengus dingin Sekali lagi ia mempraktekan ilmu langkah tubuh itu Betapa terharunya ku si hang setelah menyaksikan manusia aneh tersebut dengan tanpa sayang mengorbankan tenaga yang banyak Melakukan demonstrasi sekali lagi Buru-buru dia memusatkan pikirannya untuk memperhatikan dengan seksama dengan napas Manusia aneh itu makin lama semakin mimburu, keringat sebesar kacang kedelai bercucuran dengan derasnya Suatu ketika orang itu menghela napas sedih dan berhenti bergerak, tubuhnya segera jatuh terduduk di atas tanah Ku si hang menjerit kaget, cepat ia menubruk ke depan sambil mimayang tubuhnya Lo ciam pua teriaknya cemas kenapa kau? Lo ciam pua, kau, kau! Waktu itu paras muka manusia aneh itu tersebut telah berubah semakin pusat menyeramkan Dadanya naik turun tak menentu, napasnya terengah-engah dan payah sekali Ku si hang, bisiknya dengan suara gemetar Hal kau, apakah kau sudah mimahami kesaktian dari ilmu mi KHI Bianco ini? Titik berat hal Adalah mengetahui asal usul manusia aneh itu serta dendam kesumat yang terpendam dalam M hatinya Tiba-tiba paras muka manusia aneh itu berubah menjadi menyeringai serah M Teriaknya, ku si hang, kau jangan mimandang rendah diriku Apa yang telah ku ucapkan masih bisa ku selesaikan sebagaimana mestinya Dengan demikian aku baru bisa meninggalkan dunia ini dengan matemera M Ayo, cepat buang meng aku naik ke atas Ku si hang menurut dan mimah yang manusia aneh itu naik ke atas pembaringan Tapi pele bagai persoalan berkecamuk di dalam M benaknya Dia merasa meski manusia aneh itu dingin tak berperasaan Sesungguhnya dalam hati kecil orang itu tersimpan suatu ketulusan hati dan kebajikan yang mulia Dia mengingin kalau dirinya bisa menegakkan keadilan bagi umat persilatan dan melenyapkan semua kejahatan dari muka dunia Dalam dunia persilatan dewasa ini banyak sekali manusia-manusia kerdil yang mencari nama untuk kepentingan pribadi Banyak pula manusia munafik yang berlagak bajik padahal manusia aneh ini sangat membenci segala bentuk kejahatan Apalagi sifatnya memang suka memunuh Tak heran kalau banyak orang jahat yang tewas di tangannya Tidak heran juga kalau sepanjang masa hidupnya banyak mengalami penderitaan dan peristiwa tragis Sejak kecilku si Hang sudah kehilangan orang tuanya Oleh suatu pukulan batin yang keras, wataknya mengalami perubahan yang sangat besar Ditambah lagi belasan tahun hidup bergelandangan dalam dunia persilatan Tak sedikit kejadian busuk dan rendah yang pernah dialaminya Tidak heran kalau ia sangat mengalami keadaan dunia yang sesungguhnya Kobaran api dendam teiba-tiba mim bakar dalam emrongga dadanya Tanpa disadari dia pun menaruh pandangan yang sempit terhadap umat persilatan di dunia ini Ia bersumpah bila suatu hari berhasil diempelajari ilmu silat yang mahasakti Dia pun akan melakukan pembunuhan secara besar-besaran dalam em dunia persilatan Itulah sebabnya ketika dia masuk ke dalam emkulil dan mengalami pelbagai penderitaan dan siksaan Pemuda itu sama sekali tidakkah mendendamkan kepada manusia aneh itu Seakan-akan dia beranggapan bahwa wajarlah bila manusia-manusia persilatan yang berusaha mi masuki kubil itu minimui ajalnya secara tragis Setelah mengatur napas sebentar, tiba-tiba manusia aneh itu berkata lagi Ku Sihong, kemungkinan besar lohu sudah tak sanggup untuk bertahan lebih lama lagi Aai, sesudah menghela napas, ia menghembuskan napas panjang dan berkata Seandainya ku ajarkan dahulu jurus serangan itu kepadamu Besar kemungkinan aku benar-benar tak sanggup untuk mengisahkan cerita itu lagi kepadamu Padahal selama hidup apa yang telah ku ucapkan tak pernah dirubah lagi Tapi kali ini mau tak mau terpaksa aku harus menuruti maksud hatimu Akanku ceritakan kisah cerita itu lebih dulu Kemudian baru mi memberi latihan ilmu pukulan kepada musa MPAI mati Maksud lociampu itu memang tepat Sekarang silahkan kau bercerita lebih dulu Bu ampuh pasti akan mengingatnya terus di dalam hati Paras muka manusia aneh itu kembali berubah menjadi dingin menyeramkan Katanya dengan nada seram Ku Sihong, dikala lohu sedang mengisahkan cerita nanti Kau dilarang untuk menimrung Mengerti mendengar perkataan itu Dia yang dia yang Ku Sihong berpikir Ia benar-benar sangat aneh Wataknya juga aneh sekali Apalagi kalau dilihat sikapnya yang mudah berubah itu Bila seseorang yang tidak terlalu mimahami wataknya Pasti akan dibikin ketakutan setengah mati Dalam keadaan begini Mana mungkin dia berniat untuk mendengarkan kisah ceritanya lagi? Berpikir sa MPAI di situ Ku Sihong lantas berkata Lociampu tak usah khawatir Boampu tak akan menimrung selama kau bercerita Dalam waktu singkat terbagai perubahan terjadi di atas wajah manusia aneh itu Akhirnya dengan wajah yang memedihkan Dia menceritakan kisah yang cukup menggetarkan sukma itu 50 tahun berselang Dalam dunia persilatan muncul seorang manusia pintar yang tidak diketahui identitas maupun asal-usulnya Waktu itu usianya belum begitu besar Tapi ilmu silatnya telah mencapai puncak kesempurnaan Dalam dunia persilatan waktu itu tak seorang pun sanggup melawan kelihayanya itu Waktu itu suasana dalam dunia persilatan amat kacau Kau sesat dan golongan hitam merajalila Manusia-manusia munafik pun bermunculan di mana-mana Kebetulan pemuda itu adalah seorang manusia yang membenci segala kejahatan Ketika dilihatnya dunia persilatan sudah berada di jalan menuju ke hari kiamat Maka timbulah suatu niat yang luar biasa dalam hatinya untuk menyelamatkan dunia persilatan dari kehancuran Menegakkan keadilan dan kebenaran Serta melakukan pembunuh yang tak kenal ampun terhadap kaum sesat dunia Dalam setengah tahun yang amar singkat inilah Secara beruntun dia telah membunuh jago-jago lihai yang tak terhitung banyaknya dalam dunia persilatan Meratakan 13 provinsi di utara dan selatan sungai besar 74 tempat sarang penyambun di bumi hanguskan dengan tanah Para jago lioklim maupun kaum iblis menjadi ketakutan dan melarikan diri terbirik-birik Waktu itu dia bercita-cita setinggi langit Apalagi sebagai seorang anak muda yang berdarah panas Maka dia pun memberi sebuah julukan untuk dirinya sendiri Yakni Bunji Kuansu, pendekar sakti berbudi halus Orang bilang, semakin tinggi pohon itu semakin mudah terhembus angin Semakin besar nama orang itu semakin gampang didatangi bencana Apalagi Bunji Kuansu adalah seorang yang beratak aneh dan bertindak menuruti perasaan sendiri Dikalami membunuh orang, care yang digunakan amat keji dan tidak mengenai lampun Gesutan serta adu domba dari pelebadi jago kaum sesat ini menyebabkan suasana dalam dunia persilatan semakin bertambah kalut Maka pandangan orang persilatan terhadap Bunji Kuansu pun mulai berubah Dia mulai dipandang sekeja M ular berbisa dan berhati busuk Bunji Kuansu sendiri sama sekali tak acuh terhadap pandangan yang tak adil dari umat persilatan terhadap dirinya itu Pokoknya semua iblis dan kaum sesat yang masih melakukan kejahatan Dibunuhnya semua tanpa ampun Oleh sebab itulah, nama Bunji Kuansu makin lama semakin jelek dan akhirnya dituduh orang sebagai gembong iblis yang berhati keja M Sekalipun demikian, berhubung ilmu silat yang dimiliki amat lihai Hingga waktu itu tiada seorang manusia pun yang dapat menandingi Maka semua orang hanya berani marah, tak berani banyak berbicara Sekalipun berulang kali kaum sesat menggunakan care yang keji dan terkutuk untuk mengerubutinya Tapi dia masih tetap membunuh tak kenal ampun Maka ketika itu tak ada orang yang berani mencari gara-gara dengannya Kalau tidak sudah pasti pengeroyokannya mati semua terbunuh Tapi justru karena perbuatannya ini Dengan cepat memancing kemarahan dari umat persilatan lainnya Mereka segera menyebar bulim tiap dan lioklim cia M untuk mengerubutinya Tapi yang mengherankan justru ilmu silat yang dimiliki Bunji Kuang Semakin lama semakin lihai Semua pengerubutan itu berhasil dikalahkan sehingga tercerai berai Pikiran semua orang mulai cemas, gelisah dan tak tenang Banyak diantaranya malah merasa tak nyenyak tidur, tak enaka makan Sementara itu para jago dari pelbagai partai besar pun menaruh semacam perasaan curiga terhadap ilmu silat yang dimiliki Bunji Kuansu Setelah melalui penyelidikan yang seksama, akhirnya baru diketahui Rupanya Bunji Kuansu memiliki semacam ilmu hikang yang aneh dan mahasakti Ilmu hikang tersebut bisa menimbulkan suatu perubahan im yang didala M badannya sehingga semakin keras dia menerima serangan Semakin hebat pula kemajuan yang berhasil dicapai dalam tenaga dalamnya Karena itu, kemajuan yang berhasil dicapai Bunji Kuansu boleh dibilang nih lebih orang lain dan sangat mengerikan sekali Kusihang yang mendengarkan kisah itu menjadi amat tertarik sekali Dia tahu, yang dinamakan Bunji Kuansu tersebut sudah pasti adalah manusia aneh di hadapannya ini Tapi dia pun mimbenci kepada umat perselatan Dia merasa orang-orang itu mempunyai pandangan yang tidak keadil terhadap manusia aneh ini Ketika Kusihang mendengar bahwa Bunji Kuansu memiliki sejenis ilmu hikang yang mahasakti Hatinya segera bergetar keras Manusia aneh itu telah berkata kepadanya bahwa dia telah mempelajari pula ilmu hikang kan kun meesiu tersebut Itu berarti setiap kali badannya terhajar oleh pukulan orang Tenaga dalamnya akan semakin cepat mengalami kemajuan Mungkinkah pada suatu ketika dia akan berhasil mencapai tingkatan yang amat dasyat Seperti apa yang dimiliki Bunji Kuansu Tempo dulu? Berpikir sampai di situ, kejut dan girang segera berkecamuk dalam hatinya Dia tak menyangka kalau ilmu sakti semacam itu berhasil dimilikinya Setelah mengatur napas setian lama, dengan wajah dingin mim besi Orang aneh itu melanjutkan kembali kisahnya Orang persilatan tahu bahwa ilmu hikang yang dilatih oleh Bunji Kuansu tersebut adalah semaca emilmu hikang maha dasyat Yang diciptakan oleh seorang manusia pintar pada zaman Cun Ciu Cian Kok dulu Orang itu tak lain adalah Perdana Menteri Negeri Gou yang bernama Gou Cusiao Oleh tokoh yang amat pintar ini, kepandaian tersebut kemudian ditulis dalayan sejilid kitab pusaka yang disebut Chang Ciong Pit Kip Dari sini semua orang pun lantas tahu kalau Bunji Kuansu telah berhasil mendapatkan kitab Cian Ciong Pit Kip yang digelai setiap umat persilatan itu Maka dunia persilatan pun kembali mengalami suatu persoalan yang amat hebat Akibatnya bukan saja niat kawanan jago itu untuk membunuh Bunji Kuansu semakin besar Setiap orang pun bernafsu sekali untuk merempas kitab pusaka Chang Ciong Pit Kip itu Terutama dari pihak kaum sesat dan golongan hitam Dengan pelbagai tipu muslihat Nierka berusaha untuk melenyapkan duri dalam embati ini Ketika Bunji Kuansu mengetahui bahwa umat persilatan adalah manusia-manusia rakus yang tidak mengenal malu Hatinya menjadi amat sedih sekali Hasratnya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan pun menjadi hilang lenyap Setelah dikejar dan didesak terus-menerus oleh kawanan jago persilatan Terpaksa dia mengambil keputusan untuk hidup mengasingkan diri dan tidak melakukan perjalanan lagi dalam dunia persilatan Tentu saja, ia tidak takut terhadap kejaran dan desakan oleh orang-orang persilatan Dia hanya tak ingin melakukan pembunuhan yang lebih banyak lagi terhadap umat persilatan Jadi sebenarnya hal ini teimbul dari niatnya yang baik Tapi justru karena perasaan yang mulia inilah membuat dia sendiri justru mengalami nasib yang tragis Ketika berbicara sampai di situ, beberapa titik air mati segera jatuh percucuran membasahi wajahnya Ini menunjukkan betapa sedih dan emosinya dia Ku Sihang menjadi tertegun dan tak habis mengerti Dia tidak pahami mengapa kemuliaan hati manusia aneh tersebut bisa berakibat timbulnya tragedi tersebut Sebenarnya apa yang dia maksudkan Dengan wajah yang semakin menyelamkan manusia aneh itu berkata lebih lanjut Sejak waktu itu, Bun Ji Kuan semulai berpesiar ke tempat-tempat yang indah untuk menghibur hatinya Tapi musuh besarnya tersebar di mana-mana Kemana pun dia pergi di sana pasti muncul kawanan jago yang berusaha membalas dendam kepadanya Tapi dengan hati yang penuh welas asih dia hanya menghindar dan berusaha tidak keribut dengan mereka Apalagi menerbitkan pembunuhan lagi Dengan wataknya yang keras, sesungguhnya amat sulit baginya untuk melakukan tindakan yang lemah tersebut Suatu hari, ketika ia sedang berpesiar ke Provinsi Szechuan Tiba-tiba dijumpainya ada dua orang pemuda yang sedang terluka parah dan hampir mati tergeletak di pinggir jalan Menyaksikan keadaan dari kedua orang pemuda itu cukup mengenaskan Bun Ji Kuan selantas berusaha keras untuk menyelamatkan jiwa kedua orang itu dengan menggunakan tenaga dalamnya Ketika kemudian mereka tahu bahwa penolongnya adalah Bun Ji Kuan Su yang amat tersohor itu Mereka berduapun segera merengek dan mimohon kepadanya agar menerima mereka sebagai muridnya Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh bab tahun itu Meskipun Bun Ji Kuan Su berusia 30 tahunan, tapi sudah bosan hidup dalam dunia persilatan Dia memang ingin sekali mencari orang yang berbakat baik untuk diwarisi segenap ilmu sila yang dimilikinya Ketika ia sudah mengetahui asal-usul kedua orang itu, bahkan mengetahui kalau mereka berbakat baik Maka Bun Ji Kuan Su memutuskan untuk menerima mereka berdua sebagai muridnya dan mewariskan pelbagai ilmu sakti kepada Mereka Tapi berhubung Bun Ji Kuan Su tidak kami miliki tempat tinggal yang tetap Dan lagi suka berpesiar ke tempat yang berpemandangan indah Maka dia pun selalu mim bawa serta kedua orang muridnya ini kemanapun dia pergi Setiap ada kesempatan dia pun mim beri petunjuk ilmu silat kepada kedua orang pemuda itu Sampai jumpa di video selanjutnya